Kita mulai dengan doa terlebih dahulu, berdoa mulai. Amin, selesai. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, terutama buat teman-teman yang lagi mau US nih, semoga dimudahkan ya ke depannya. Amin. Haidar. Halo Haidar. Assalamualaikum semua. Ya, ini waktu Haidar. Aku bakal nemenin Kanuri hari ini. Apa nih, Ben? Haidar bisa on cam? Oh iya. On cam, Haidar. Oke. Oke, jadi hari ini kita mau belajar apa nih, Dan? Jadi, buat hari ini kita bakal belajar tentang persiapan US otomatis. Jadi, kita bakal bahas-bahas soal di sini. Ya, jadi hari ini kita mau bahas-bahas soal aja. Tujuannya apa buat persiapan US kalian nih guys. Jadi, materi yang akan kita bahas insya Allah ini udah sama kayak kurik, eh, sama kayak kisih-kisih yang dikasih sama pemerintah. Oke. Aku izin Jogja ASPD. Semangat Jogja. Aku izin share screen. Ini ada, kita sebelum masuk ke soal yang utama, kita masuk ke soal PR dulu. Jadi, ini kemarin ada yang nanya PR nih. Nah, buat teman-teman, mungkin bisa dikerjain dahulu sebelum kita kerjain. Eh, salah. Sebelum kita bahas, mungkin mau dibahas dulu sama teman-teman. Mau coba kerjain dulu. Ya, udah dapet jawabannya bisa pecak atau kanuri ya. Ya, betul sekali. Gambar grafik kertesius yang menyatakan FX sama dengan 2X-1. Di mana X adalah duangan real. Adalah ABC dia, Dar. Kan itu dulu, kita tunggu dulu. Oh iya. Kita tunggu sampai jam 4 lewat 07. Apakah teman-teman udah ada yang berhasil menemukannya? Ya, oke, Dar. Sepertinya kita bahas lagi. Eh, kita bahas. Ya, Dar. Jawabannya apa nih? ABCD. Jadi, jawabannya yang... Yang A. Kak, kok bisa begitu, Kak? Jadi, ini buat yang soal ini, kalian perhatiin. Sebelum izinin and notate, Nur. Ya, lupa. Sorry. Eh, sebentar. Sudah. Maafkah, suaranya kurang kenceng. Di mana sekarang? Sudah, belum? Belum. Masih kecil ya? Masih. Coba aku lihat mikrofonku. Benar-benar kecil gitu. Halo, halo? Sudah jelas. Nah, nah. Sudah ya? Coba. Berarti aku gini aja kali ya. Ya. Oke. Nah, buat soal yang ini, kalian lihat jadi gradiennya. Jadi, jika ada soal Y, soal Mx plus B, M itu sebagai gradien. Nah, kalau di sini, ini kan Y sama dengan 2x plus 1. Berarti, gradiennya adalah 2. Kan, misalnya ada 2. Maka, sekarang kita lihat nih, dari ABCD ini, yang mana ya yang gradiennya 2. Nah, kak, cara nyari gradien gimana? Jadi, kalian lihat dulu di sini. Ini kan titiknya 2,3 ya? Iya. Sedangkan titik yang ini, 0,min 1. Nah, umus gradien adalah Y2-Y1 per X2-X1. Nah, buat yang A, berarti gradiennya itu adalah 3 dikurang min 1 per 2, min 0. Sama dengan 4 per 2. Sebenarnya 2. Nah, berarti yang A benar ya. Nah, kak, kenapa yang BCD salah? Oke, buat yang BCD, kita tulis dulu ya di titiknya ya. Ini kan titik min 2,3. Sedangkan yang ini, titik 0,min 1 ya. Berarti, buat yang B, buat yang B, M-nya sama dengan 3,min,min 1 per min 2,min 0. Nah, ini kan 4 per min 2 nih. Berarti gradiennya sama dengan min 2. Yang menyebabkan dia salah. Buat yang C dan D bisa kalian cari sendiri ya. Nanti yang C sama D itu juga dan D-nya bukan sama dengan 2. Nah, kan ini udah aku bahas nih. Sekarang aku bakal kasih satu soal. Kalau ada grafik gini. Masih garisnya gak lurus. Wah, Pak Arsrah, Haider. Nah, ini gradiennya berapa? Bisa kalian kecik aku ya. Ini gradiennya berapa? Awas, dah. Sini gue main gambar aja. Oh, gambar. Oke. Titik 2, Min 2. Oh. Min 2 yang bawah. Oke. Ini Min 2. Sudah hapus gambar lo. Oke. Jelek gambarnya dia, gue. Ini aja. Ya, kan aku pakemu. Oh, pake sistem. Kalau itu gradiennya berapa? Coba nih, teman-teman. Berapa gradiennya? Tiga. Ada yang jawab tiga, Dar? Bener gak? Kita keep dulu. Oke. Min 1. Oke. Eh, 2. 2, Kak 2. Oh, 2. Coba kita keep dulu aja, Dar. Kita tunggu 1 menit. Oke. 4-14 kita bahas. Ya, teman-teman yang masih berjuang untuk mencari. Ini Min 2, berapa? Oh, enggak. Itu kan di sumbu. Oh, ya kasih sungguhnya, Dar. Iya. Aku lupa, teman-teman. Ini si Haider. Hapus aja gambar kamu. Eh, bercanda. Oke, ada yang jawab Min 2. Oke. Di-keep dulu. Bukan sih. Kau apa, keep dulu. Oke, kita bahas ya. Karena udah jam 4-11. Nah. Oke. Mau Haider apa, Anggok? Oh, yaudah. Yaudah, kau mau Haider. Oke, aku mau coba bahas ya. Semoga benar nih, insya Allah. Jadi, buat soal kayak gini. Yang pertama, salah. Kalau kalian mau nentuin sebuah gradient, yang kalian harus lihat adalah gradient salah. Si garis ini miring ke kanan atau kiri. Ketika dia miring ke kanan, maka gradient dia adalah positif. Sedangkan saat dia ke kiri, maka gradient dia bernilai negatif. Itu yang pertama kalian harus ingat dan pahami. Nah, sekarang kita lihat. Rumus gradient itu kan M sama dengan Y2-Y1 per X2-X1. Y2-nya mana nih? Bisa pakai titik poin yang ini atau titik poin yang ini. Titik poin yang ini tuh 3,4. Dan yang ini 0,2. Kita pakai yang ini aja nih. Yang min 2, dikurang min 4, dikurang 4 per X2-nya. X2-nya berapa di bawah? 0, dikurang 3. Berarti jawabannya berapa nih? Min 6 per min 3. Berarti M sama dengan 2. Begitu teman-teman. Ya kan, Dar? Keren, 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 keren. Ada yang mau nanya nggak nih? Ada yang mau nanya nih, kenapa bisa kayak gitu? Kok aku belum paham cara nyarinya? Kak, kalau misalnya 4 dikurangi min 2, sama kan hasilnya nantinya? Sama. Sama, sama. Sama, sama. Ini kalau misalkan kita pakai ini dulu. Iya, ada yang udah. Gimana nih? Ada yang udah aja. Hihi, Haydar. 3 dikurang 0. Hasilnya nanti 6 per 3, sama dengan 2. Jadi mau sama. Iya, bener. Makasih, Kak. Ya. Silahkan, Haydar. Tapi, gini ya. Jadi, kalian tuh terserah mau X1 yang mana, X2 yang mana. Yang pasti, kalau ini X1, Y1, berarti otomatis yang bawahnya X2, Y2. Namun, kalau ini kalian labelin sebagai 33,4 itu sebenarnya X2, Y2. Berarti kalian labelin 0, Y2-nya beneran X1, Y1 gitu. Jangan sampai 3,4-nya jadi X1, Y2. Nah, ini nggak boleh. Ini salah. Pokoknya jangan sampai ketukar-tukar aja gitu. Kalian bener-bener harus mastiin. Dari itu X1, Y1 atau X2, Y2. Jangan sampai ketukar-tukar. Oke. Ada yang mau bertanya lagi sebelum kita lanjut? Soal S1. X1, Y1, X2, Y2, kalian sendiri yang nantuin tersebut kalian. Yang penting jangan sampai X1, Y2 ya. Nggak boleh. Kalau X1 ya sampai Y1. Betul. Jangan sampai Y2. Oh iya. Aku mau nambahin. Kan kalau tadi kata Haida, di ini ya dicari-cari titik poinnya. Kayak misalnya yang A ini 2,3 sama 0,1. Terus nanti dicari nih gradient-nya. Menurut aku yang kayak gitu panjang, ribet. Aku punya tips lain nih. Nggak apa-apa ya, Dar. Jadi kalau yang lainnya itu menurut aku, Fx-nya ini kita ganti Y. Berarti nanti jadi Y sama dengan 2X-1. Nah sekarang kita masukin. Kalau misalkan Y-nya 0 atau X-nya 0, kalau misalkan ininya kita ganti X sama dengan 0, maka Y sama dengan minus 1. Y sama dengan minus 1. Cari nih, yang mana yang Y-nya sama dengan minus 1? Antara A sama yang B. Sekarang kita ganti. Kalau misalkan Y sama dengan 0, berarti X-nya ini berapa? X-nya ini berarti sama dengan setengah. Eh ribet malah. Oh nggak, Deng. Nggak apa-apa. Ya ketika Y-nya 0, maka X-nya itu sama dengan minus 1. Nah minus 1.5 dicari. Yang hasilnya setengah positif. Dia dari titik ini. Ini kan nilainya negatif. Makanya jawabannya yang A. Atau bisa juga kali kamu ngeceknya satu koin aja. Yang Y-nya doang. Terus nanti dicari deh. Y sama dengan 2X-1. Berarti M sama dengan 2. Positif. Positif berarti miring ke kanan. Cari yang miring ke kanan. Antara A sama yang C. Tapi kalau X sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan minus 1. Berarti otomatis jawabannya yang A. Gitu, teman-teman. Ada yang mau nanya? Mungkin mau nanya lagi nih, Kak. Ya boleh. Mungkin melanjutkan pertanyaan yang tadi yang katanya apa namanya, nentuin X1, X2-nya tuh gimana, Kak? Maksudnya yang mana X1 dan yang mana X2, terus biar nggak kebalik gimana? Oke. Ini aku yang jelasin ya. Jadi, kalau ada dolar ke sini, kalian pilih ujung-ujungnya nih. kan? Jadi ujung-ujungnya. Ini sama ini ya. Nah, di sini kalian terserah nih. Yang X1 mau yang mana? Kalau ini yang X1, berarti ini juga harus Y1. Gitu. Jadi kalau ini X1-nya harus Y1. Nah, berarti di sini sisanya. X2 sama Y2. Tapi, misalnya nih, ini kan tadi permisahan kalau ini X1, berarti ini. Nah, misalkan nih, kan? Ini tuh, X2-nya nih. Kalau ini X2, berarti ini tuh harus Y2. Gitu. Jadi, pokoknya, harus sama gitu ya. Harus sama-sama satu, atau harus sama-sama dua. Gak boleh. Ini dua yang boleh ya. Ini dua yang boleh. Nah, yang gak boleh, yang gak boleh itu kayak gini. Itu, X1, Y2 gitu. Nah, ini gak boleh. Ini harus X1-Y1, atau X2-Y2. Gak boleh. X1-Y2. Ini gak boleh. Ini salah. Jadi, pokoknya kalian gak usah takut ketukar. Pokoknya, pastiin, jika kalian milih salah satu titik itu, yang ujung ini, atau yang ujung ini tuh X1, berarti pasangan dia harus Y1. Gak boleh Y2. Jadi, harus sama. X1 sama Y1, X2 sama Y2. Gak boleh X1 sama Y2, atau X2 sama Y1. buat nentuin X1-Y1-nya, eh, buat nentuin X1 sama X2-nya, itu terserah kalian. Kalian mau X1-nya yang bawah, yang bawah, atau X1-nya yang atas. Itu gak ada masalah. Jawabannya bakalan sama gitu. Di mana? Oke, Kak. Udah faham. Berarti ujung-ujungnya ya, Kak? Ya, ambil ujung-ujungnya aja titik-titiknya itu. Oke, kita lanjut. Ke soal nomor 17 nih. Persamaan garis di bawah ini yang tegak lurus dengan garis yang melalui P, titik P, min 3,8, dan Q, 2,5. adalah Kita tunggu dulu kali ini. Sampai 16, apa 16, 24, sampai 16, 24, ya. Sampai 16, 24, ya. Tegak lurus tuh maksudnya motong, kan, Kak? Tegak lurus, begini. Sudut yang dibentuk oleh dua garis itu adalah 90 derajat. Iya, memotong, bener memotong. Oh, ya, memotong. maksudnya begini, ini garis pertama, berarti garis yang tidak lurus itu yang ini. Sudah lurus. Jadi ya tidak lurus. Ya, gitu lah. Aku nggak suka gambar pakai. Close. Oke, Kak. Yo. mau ngotong. Sampai jam berapa, Dar? 16, 25, deh. Tidak apa, selantai lagi, Kak. Santai. Buat teman-teman yang mau ngerjain 18 atau 19 duluan, bisa banget nih. Tuh, jawabannya. Kak, gue nemu yang nomor. Eh, aku nemu nomor 18 duluan. Boleh. Jawabannya yang D, Kak. paling jawab D, Kak. 5X-3-nya min 4, 2. Kita klik dulu dulu. Kita klik dulu. Aidan, mau yang mana dari jawabannya? Nanti dulu lah. Kita klik dulu. Nanti kita bahas ya, 16, 25, ya. Oh, 18, udah ada yang jawab nih. Boleh. Boleh. Nanti aku tanya sama Adam. Boleh tuh. Nanti kita tanya sama Adam ke nomor 18. Nggak, Kak. Nggak apa-apa dong. Kita kan berbagi ilmu. Semasa malu-malu. Nggak, Kak. Itu saya zoomkan. Nomor 18 sudah dijawab sama dari situnya. Oh. Oh, ini. Gila. Oh, iya. Boleh dijarakan. Iya, juga. Tapi emang benar. Emang benar kan. Pastiin dulu. Oke. Gimana nih? Nomor 17 nih. Masih pada bingung ya? Nomor 17. Ini di aku belum ada yang masuk. Iya, di aku sudah masih kosong nih. Mungkin kita bahas aja kali. Tadi udah... Masih kosong, Dar. Gituannya. Kasih kosong. 17, D. Wah, ada nih yang jawab nih. 17, D. Oke. Lagi hitung, Kak. Wah, giwa. Namanya Haider juga, Nur. Hei. Assalamualaikum, Haider. Iya, nama kita salah, Kak. Eh, katanya yang namanya Haider. Tidak, loh. Amin aja. Amin. Mungkin sampai 1626 kali ya. Oh, udah. Kayaknya kita bahas aja ya. Biar masuk ke yang lain. Oke, ini siapa nih yang bahas, Nur? Ya, udah. Jadi, kalau buat... Oh, Maider aja ya, udah. Enggak. Itu, kamu aja gak apa-apa. Gue yang sedih, guys, Nur. Jadi, kalau buat yang kayak gini, persamaan garis, tegak lurus, syaratnya itu adalah M1 dikali M2 sama dengan Min1. Ini syaratnya. Syaratnya tegak lurus itu. adalah M1 dikali M2 sama dengan Min1. Itu apa? Itu adalah gradien. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita cari gradien dari si garis P sama Q itu berapa? 8 dikurang 5 per Min3 Min2. Hasilnya 3 per Min5. Ya, jawabannya Min3 per 5. Ini sih gradiennya sama dengan M1. Jadi, cara nantuin M2 sama dengan Min1 dikali dikali Min 5 per 3. Kenapa tau-tau gini? Ya, ini pindah ruas aja. Kalau 1 per 2 dikali X dikali Y lah. Dikali Y sama dengan 1 berarti Y sama dengan 1 dikali 2 per 1. Gitu, teman-teman. Ini pindah ruas doang. Berarti nanti jawabannya M2-nya 5 per 3. Nah, kalau udah diketahui kayak gini, yaudah ini mah. tinggal masukin ke persamaan aja. Masukin ke persamaan mana, Dar? Gue nggak tau. Lupa. Gini, gini, gini. Bebas ya? Gimana? Atau lu aja? Lanjut, Haidar. Oke. Bentar. Jadi, buat yang bingung, kenapa ini tiba-tiba jadi Min1 kali Min5 per 3, Kak? Jadi gini. Tonton aja, duur-gurusnya buru-buru. Kan kita tau nih, M1-nya Min3 per 5 nih. Berarti, Min3 per 5, Kali M2, Nah, bukan dengan Min1. Nah, biar Min3 per 5-nya tilang, berarti kita kaliin Min5 per 3. Wah, Kak, kenapa begitu, Kak? Biar hasilnya 1. Jadinya Min5 per 3, kali Min3 per 2, kali M2, dan Min1, kali Min5 per 3. Berarti, M2 sama dengan Min5 per 3. Nah, justru ingat, teman-teman, kalau Y itu sama dengan Mx plus B. Nah, sedangkan, M-nya itu berapa nih? 5 per 3. Y sama dengan 5 per 3x plus B. Nah, biar 3-nya hilang, kita kaliin 3 semua dulu ya. Jadi, 3Y sama dengan 5x plus 3B. Berarti, 5x Min3Y terus 3B sama dengan 0. Nah, teman-teman, yang B ini kalian merahuin aja. Yang penting itu ininya nih. Dari yang 5x plus 3B. Nah, di sini yang bentuk 5x plus 3B itu yang B. Ini bener ya, tadi yang jawab semuanya ya. Jadi, itu gitu, teman-teman. Kalian masukin ke Y sama dengan Mx plus B. Tuh. Enggak, Kak? Ada cara cepetnya, enggak, Kak? Nah, ada cara cepetnya. Ntar aku pelihat O dulu ya. Itu 3B, enggak. Itu dihirauin aja si B-nya. Nah, tapi ada cara cepetnya nih, teman-teman. Nah, ketika kalian udah ketemu M-nya, M-nya 5x3, berarti 5 itu ini ini udah lupa mute ya. Gak apa-apa Oke Ada cara cepatnya nih Ketika kalian udah ketemu beradien 5 per 3 5 itu bakal jadi Konstantannya si X Jadi kok ada X Y Sama plus sesuatu Plus Sesuatu apa ya Kalau kalian tau gradientnya 5 itu bakal jadi Si punyanya X Sedangkan Yang dibawah ini bakal jadi Punyanya Y Sedangkan kalau tanda disini Kalian lihat dari tanda disini Misalkan dia plus Berarti disininya min Sedangkan Misalkan M nya sama dengan min 5 per 3 Bentuknya jadi gini 5X 3Y Dan disini tuh jadi plus Bukan min Jadi Tandanya berkebalikan Sama yang ada di Gradiennya Wah kayaknya Aku kasih Atau gue yang udah pada ngerti Bu Cara cepatnya Cara cepatnya udah pada ngerti Atau mau aku kasih latihan soal 1 Biar kalian coba-coba mungkin Belum ngerti kak Oke Gimana ya Belum ngerti di bagian mananya nih Belum ngerti di bagian mananya nih Biar bisa focus ke situ Oh Atau aku pakai bentuk umum ajital ya Bagian C nya kak Oh C ininya nih C ininya ya Apa dulu Kayak seriguan Oh Enggak deh Misalnya pencet Pencet guys Oh materi kelas 9 tuh kelas 8 Ini tuh sebenarnya materi kelas apa ya Kelas Kelas 7 Aku belajar ini kelas 7 guys Oh kelas 7 Cuma Disini kita bahas buat US gitu Karena kan nanti di US Pasti bakal ada soal tentang Dari Ya Ini dari Oh apa kak Oh Kalau di aku Kemarin kelas 7 sih Oke ini C ini kalian hirawin aja ya C nya ini tuh bisa berapapun Bisa 20 Bisa 30 Bisa berapapun Terserah Suka-suka Yang penting itu di bagian ini ya Ini yang penting Ya Eh bentar aku mau nanya Sama Sangsa Halo Sangsa Iya kak Sangsa belum ngerti yang bagian mana Kan di gradientnya tuh Kayak ada Min sama plusnya Di gradient itu ada Min sama plus ya Nah Di C nya itu Min sama plusnya itu Sama kayak gradientnya Atau di baliknya gitu Oh C nya ini cuma Jadi pajang Jadi kayak C nya ini gak penting gitu Kamu cuma perlu Merhasilin yang Dua depannya doang Mau dia plus C mau dianin C Jadi C itu bisa berapa aja Gimana nih Jangan C Iya Jadi si C nya itu tuh Gak usah dianggap penting Dia tuh kayak cuman Anggin Cuman berlalu doang gitu Karena dia itu Merupakan konstanta yang Gak pasti Gak termasuk dalam Buat nentuin Persamaan garis itu Gitu Aku udah di Yuk sama-sama Jadi kalian Cuma perlu Merhatiin depannya doang ya Aku kali satu contoh lagi deh Dua Gak apa-apa Kenapa Aku kali satu contoh lagi Misalkan M nya nih Kalau bentuk umumnya gini Misalkan M sama dengan A per B Berarti jadinya A X Min By Itu Tambah titik-titik Sedangkan Kalau M nya Min A per B Itu bakal Jadi A X Plus B Jadi Kalau begini nih Di bawahnya plus Sedangkan Kalau di Kirinya Plus Min nya plus Berarti ini nya min Jadi kebalikannya gitu Jadi misalkan M nya sama dengan 3 per 2 Jadi dia itu 3 X Karena dia plus Berarti jadi Min 2 Eh jangan kelaman Tunggu Oh yaudah Lanjut aja deh Ini udah kelaman nih Bahas ini nih Biar kita banyak Bahas soal nih Teman-teman Lanjut nomor 18 Tadi kayaknya Udah ada yang Jawab Boleh berbicara Ayo Ayo Eh gak apa-apa Eh gini gini Kalau misalkan kamu Tahu cara kamu Kamu beramal Buat teman-teman Karena teman-teman Nanti yang lain Jadipada tau gitu Ayo Bicara Jadi 18 Kamu caranya gimana bro Saya gak ngerjain Saya gak ngerjain Oke Ini langsung Aku bahas aja Kalian dar ya Jadi Buat nomor 18 Ini Cara ngerjainnya tuh Adalah Cari Si Gradiennya lagi Teman-teman Y2-Y1 Per X2-X1 Ini kita pake Tentuin Dari A sama B Terserah Y2-nya mau yang mana Mau yang A Atau yang B Terserah Disini aku mau pake yang A aja Berarti Y2-nya itu 7 Min Min 3 Per 2 Min Min 3 Hasilnya Adalah 10 per 5 Sama dengan 2 per 1 Dapet nih Berarti M sama dengan 2 per 1 Karena dia Terletak pada Satu garis lurus Ini misalnya A, B, C Ini A Ini B Ini C Maka Secara otomatis Gradien si A, B, C Ini adalah sama Nah sekarang Kita ambil titik asal Titik asal lagi Mau yang A Mau yang C Terserah Disini aku pake yang A aja lagi Rumusnya masih sama Y2-Y1 Per X2-X1 Masukin titik A Sama titik C 7 Min A Per 2 Min 3 Sama dengan 2 per 1 Berarti 7 Min A Per 2 Min 3 Eh Emang gini Dar Kok beda Emang gini Bentar X nya Bener 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 kan Bener Tapi nanti dia Min 3 nya ini gak sama Oh iya gak apa-apa Hasilnya Min 1 Sama dengan 2 per 1 Nah ini nanti Tinggal di Kali silang aja nih Teman-teman Berarti 7 Min A Sama dengan Min 2 Otomatis Si A ini Sama dengan 9 Yay Yang B Jawabannya Ada yang bingung Hai Dam Dam Kamu udah ngerti Apa belum Kurang ngerti Kak Di bagian Mananya nih Yang kurang ngerti Oh Salsa sudah Paham Kamu yang belum Ngerti Yang mananya Dam Halo Itu Itu yang Itu yang 7 per 2 Dikurang 7 Dikurang A Per 2 Dikurang 3 Itu Gimana itu Kak 7 per 2 nya Dari Dari yang mana Itu diambilnya Oh Jadi Jadi setelah Kita menentukan M nya Kita ambil titik asal Mau yang A Mau yang B Terserah Disini aku pakai Nilai yang A Sebagai nilai Y2 nya Ini diambil Kalau nilai yang B Juga Iya Mau pakai nilai yang A Nilai yang B Nanti hasilnya sama juga Terus yang A sama 3 nya ini Dari Si titik C Kenapa kita masukin titik C Karena si titik C Ini yang mau dicari Begitu Iya Kak Oke Sudah paham? Iya Oke Kita lanjut lagi Nomor 30 Perhatikan Limas T ABCD Alasnya berbentuk Persegi Keliling Limas 72 Dan panjang TP 15 TP panjangnya 15 Keliling Limasnya 72 Nah yang dicari Volume nya Rumus volume itu adalah 1 per 3 Luas alas Dikali T T nya itu mana? Dari yang T ini ke Tengah-tengah sini Nah sekarang kita cari Mau Haider apa Nuria yang jawab nih Nuria Sekarang kita lihat nih Keliling itu 72 Kalau persegi berarti sisanya sama Berarti Step pertama yang harus kita cari adalah Cari sepanjang sisinya Panjang sisi Sama dengan 72 Dibagi 4 Sama dengan Berapa nih? 16 Sama dengan 16 Ya kan ya? Eh 18 18 Ya 18 Nah dapet nih Disini panjangnya 18 Nah ketika titik P ini Terus disini 18 Kita bisa analogikannya sebagai Sebuah sedi 3 Disini panjang P Yang ini titik T Terus disini Panjang A ke B Panjangnya adalah 18 Berarti kalau misalkan kita ambil Titik siku-sikunya Kita mau jadikan Pitagoras Berarti disini itu panjangnya cuma 9 Kenapa? Karena ini kita bagi 2 sama rata Gitu Berarti Kita goras dari 15 9 Berapa nih? 225 Eh Haider Benar gak sih 15 nya yang inting Yang sebelah kiri Di garis lurus Benar Benar-benar 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 Kenapa? Benar-benar Nah Oh janja nih Emang soalnya yang jelek Bentar Enggak benar Itu angkanya bagus kok Angkanya bagus tau Oh iya Tidak Ah salah Jadi Kelipatan Pitagoras Pitagoras dari ini Sama dengan 12 9 12 15 Nah Berarti tingginya itu 12 Yaudah deh Tinggal dimasukin ke rumus follow 1 per 3 Dikali 18 Kali 18 Dikali 12 Gitu deh 15 Kali 12 Sama dengan 1296 cm Yang Yay Ada yang mau nanya Oh iya pak Kalau kalian gak Pro triple Pitagoras Dikali cari ya Oke Kak Yuk Ya Bukanya Yang 15 itu TP ya Iya ini TP Sisi-sisi miringnya Ini P Nur Oh iya ini P Iya ini P Ya pokoknya ini Dari titik pusatnya Tengah-tengahnya Gitu Ini yang Ingatin Pitagoras lagi ya Akualitas B kuadrat B kuadrat In A kuadrat Sama dengan B kuadrat Dan B kuadrat In B kuadrat Sama dengan A kuadrat Jadi misalkan Kalian lupa Tipro kita Guras Bisa pakai remus Bukanya remus Bukanya remus Bukanya gorasnya Iya Dengan cara Itu adalah Sisi miring Dah yay Ada yang mau ditanyakan Gampang lah ya Ayo kita lanjut Ke soal aja Oke kak Hapus Saya lanjut Kita ke Pilih-pilih soal aja Kali ya Dara Urutan naik Dari pecahan 0 75 Ini masih gampang Ini yang perbandingan Lanjut Perbandingan Kayaknya Yang mana yang perbandingan Yang mana yang perbandingan Oh iya nih Nomor 3 Perbandingan uang Bela dan Nita adalah 3 banding 4 Sedangkan uang Nita dan Keanu 6 banding 7 Jika selisih uang Nita dan Bela Itu 15 ribu Maka jumlah uang Bela dan Keanu adalah Berapa Dar? Berapa tuh? Berapa tuh? Berapa tuh? Oke Lanjut Dibahas aja Dar Gimana nih Dar? Gap, Gap, Nur Kenapa? Gasin aja Gantian lah Gantian Oke Oke udah ada yang jawab di aku Jawabannya Katanya yang ini Apa tuh? Yang C kak Oke D Keren, keren C kaya Gap, 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 Gap Kita coba bahas Sampai, Gap Oke Jadi Kaya liat dulu nih Selisih Selisih Jadi Ini kan 3 banding 4 Nih Misalnya aja Si Bela-nya itu Sampai dengan 3A Dan Mitanya Mitanya 4A Gitu Nah Berarti selisih itu sama dengan Pengurangan ya Berarti 15.000 Sampai dengan 4A Min 3A Berarti Sama dengan A Nah Sekarang yang bakal dipakai adalah Si uangnya Mita Berarti Uangnya Sama dengan 12.000 Kali 3 45.000 Sedangkan Uang Mita Uang Mita Itu berarti 15.000 Kali 4 Berarti 60.000 Nah Situ Uang Mita Dibanding Uang Keanu Itu 6 banding 7 Berarti Uang Keanu Sama dengan 7 per 6 Uang Mita Nah Berarti Sama dengan 7 per 6 Kali 60.000 Sama dengan 70.000 Nah Misalnya apa nih Uang Mita Dan uang Keanu Jadi 45.000 Tambah 70.000 Kembali Jadinya 115.000 Yang C Betul Sekali Yang C Jawabannya Itu Teman-teman Ada yang Mau nanya Kamu nanya Boleh Dan hapus Dan Ini Keluar dari Cara Ini Soalnya Bakal dikirim ke grup Gaya Soalnya Bakal dikirim ke grup Gaya Ya Soalnya Nanti akan Kami kirim Di grup Beserta Jawabannya Ya kak Yang Udah dibahas Tapi Kalau Kalian Belum Kerjain Sendiri Terus Nanti Kalau Ada yang Bingung Tanya Siap Makasih Yoh Sama-sama Ada yang Mau bertanya Lagi Ayo Kita Hanting Soal Yang Susah Gak 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 Lanjut Sementara Kita cari Soal yang Menantang Dulu Bikit Mana ya Kemarin Aku Bangun ruang Bangun ruang Boleh Bangun ruang Gini Di atas Ada Oh Yang ini Diketahui Tinggi Tabung Dengan Diameter Bola Yaitu 40 Ya Boleh nih Lanjut Luas Permukaan Bangun Tersebut Adalah Luas Eh Rumus Permukaan Luas Permukaan Bola Apa ya 4 PR 4 PR Kuadrat 4 PR Kuadrat Kalau yang Tabung 2 PR PR Ditambah PR Sama dengan 2 PR Kuadrat Oh ya 2 PR Kuadrat 2 PR Kuadrat Ditambah 2 PR T 2 PR T Oh 2 PR 2 PR 2 PR 2 PR D K Widi Cepet banget nih Ceren Coba Nanti Kita cek dulu Ada yang request soal Eh Oke Boleh nanti Request soal apa Tendur Kalau gue tau Soal matematika Masa soal agama Dan Lajuk juga Pertanyaannya Soal tau Coba kita cari Motor Ya Mulai motor Oke 455 Dibahas ya Heider Oh Ada nih Ini jawabannya Beda Kita cek dulu Kita bahas Nanti ya 45 Yang A D Yang soal sederhana Itu Oh Oke Nanti kita bahas Yang bawahnya juga Heider Yang tabung Nuri yang bawah Nah Kembali Nuri yang tabung Enggak Lu aja Oke Ini ada rumus Seperti ya Mau langsung rumus Atau mau tau Asal dari mana Rumus aja Dari sore Gimana nih Food Food nih Ya Oke Kalau yang ditanya lu Atau Kemukaan Itu 3 PR kuadrat Tambah 2 PRT Nah Atau gak nih Asal dari mana nih Atau mau Langsung rumus aja Ini rumusnya ya Darya Iya Rumus Buat Menjadi luas Kemukaan Kalau bola Ini rumusnya Rumus cepet ya Mau tau Asalnya gak Atau langsung aja Rumus ini Ini kalau luas Kemukaan Semua ini ya Kalau ada bola Dan tabung Kayak gini Setelah bola Dan tabung Itu rumus Luas pemukannya Kayak gini Atau mau tau Asal-nguasalnya Atau langsung bahas aja nih Mau aja ya Langsung aja lah Kan Beapa nih Diameternya 40 Berarti R nya Sama dengan 1 x 40 Sama 20 Berarti Waktunya 3 x 20 Kwadrat Tambah Eh Kali P Kalau rumus Setelah bola itu kan Dua pihak kawadrat Setelah bola Waktunya kan Setelah bola Pejal ya Bukan yang Berongga Eh Berongga bukan yang pejal Maksudnya Apa sih Iya yang berongga Bukan yang berongga Dua pihak kawadrat Kalau yang apa Berongga Dua pihak kawadrat Iya kalau yang padat Dua pihak kawadrat Setahu saya gitu Berarti ini Jadi Kan Berongganya Dua pihak kawadrat Sedangkan Alasnya Pihak kawadrat Lalu Ini Dua pihak kawadrat Nah Jadi makanya Rumusnya Dua pihak kawadrat Ditambah Pert Oke kita Tambah Dua Dikali 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 Tingginya 40 Dikali Pi Nah Nanti 1200 Pi Ditambah 1600 Pi Dengan 1800 Si Bener Yang A Keren Gitu Jadi jawabannya Yang A Oke dapet Bentar Dan dihapus dulu Kita SS Lebih dahulu Tiga pihak kawadrat Dari mana ya Kak Belum Ngerti Saya Oke Bentar Ya Sudah Dihapus Sudah Tiga pihak kawadrat Itu Coba Balik ke yang tadi Ini Balik ke Soal yang tadi Ini Oh iya Zoom Zoom lagi Duh Duh Tiga pihak kawadrat Kan Kalau Bola Broga itu Dua pihak kawadrat Ya Nah Habis itu Kelimut tabung Itu Dua pihak kawadrat Sedangkan Alasnya Itu pihak kawadrat Jadi Itu Sama aja Kayak Dua pihak kawadrat Ditambah Dua pihak kawadrat Ditambah Pihak kawadrat Sama aja Kayak Tiga pihak kawadrat Ditambah Dua pihak kawadrat Dua pihak kawadrat Gitu Oh iya Paham kak Oke Begitu Ini tuh Rumus Sepetnya ya Kalau misalkan Kalian buru-buru nih Aduh Aku tinggal dikit Misalkan Kayak ini Tapi kalau kalian Mau terbiti Mungkin Bisa kalian cari Satu-satu Udah clear ya Clear Oke kak Oke lanjut dulu Nomor 18 Oke Kita lanjut ke sini Bentuk sederhana Dari 3 dikali 2x Min 4y Min 5 Kali 2x Plus 3y Ini Tinggal dikali pelangi Kalau kata Temen aku ini Dikali Mainan anak TK Gitu Berarti ini Berarti nanti Hasilnya jadi 6x Min 12y Min 10x Min 10x Min 15y Ini digabungin nih Yang x sama yang x Yang y sama yang y Berarti nanti dapat nih Min 4x Min 27y Berarti yang jawabannya Yang B Gitu teman-teman Yoi betul Ada yang mau nanya Ada yang mau nanya Kayaknya gak ada Ada yang mau jawab soal nih Dar Boleh gak Nomor Yang bawahnya Boleh Soal apa tuh Soal yang mana nih Namanya Haider juga Yang grafik Yang grafik Yang grafik Yang grafik Fx sama dengan Ax kwadrat Plus Bx sama dengan C Maka pernyataan yang benar Untuk diatas Nah Kepada Bang Jago Haider Dipersilahkan Oh Allah Oke Oke Apa itu A Apa itu B Aku gak ngerti tuh Kak Yang D kurang dari 0 Oh ngerti Oke 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 aku izin jawab teman-teman Ada yang Jawab B Ada yang jawab C Nah sekarang kita lihat Yang pertama kita perlu tahu Ada syarat dimana D D itu apa D itu determinan Ya ini cukup hafalan Jadi ketika D sama dengan Jadi aku punya grafik nih Kayak gini Set Set Ya Allah Jereg banget Set Nah Kalau misalkan grafiknya gini Berarti ini D kurang dari 0 Kalau Si Kalau titik ininya Nyentuh si D Berarti D sama dengan 0 Tapi kalau grafiknya tuh Begini Udah ngelewatin si sumbu X nya Berarti D lebih besar daripada 0 Bener Nur Ada yang nanya tuh Bukannya diskriminan Oh iya Diskriminan Gak tau lupa aku Antara determinan atau diskriminan Yaudah kita pakai yang diskriminan Soalnya aku udah agak lupa nih teman-teman Makasih udah diingetin Yeay semoga Diskriminan Jadi syaratnya itu Kalau ada yang kayak gini Di atas gari S Eh di atas sumbu X Dia kurang dari 0 Dan ketika tepat menyentuh Sungguh X Dia D Nya sama dengan 0 Dan kalau melewati Dia lebih besar dari 0 Dari sini kita bisa simpulkan Yang Jawabannya D kurang dari 0 Itu yang C Udah gitu teman-teman Kalau yang A itu apa Tudar Aku lupa Aku kasih bentuk umumnya aja ya Jadi Kalau ada grafik Itu ada 6 tipen grafik ya Tengah-tengah Iya ada 6 tipe Kalau kayak gini Itu berarti A besar 0 D Yul 0 Oke Kalau dia memotong Di 1 titik 0 titik nih Kalau dia memotong Di 1 titik Berarti A besar 0 Oh ya itu Udah Manduri ya Yaudah lah Gak apa-apa Dia besar 0 Sedangkan Kalau dia memotong Di 2 titik Itu berarti Eh ini Dia sama dengan 0 A besar 0 Dan D nya Besar 0 Sedangkan Kalau grafiknya Ke bawah Kayak gini nih Bentuknya N Atau U terbalik Kayak gini Nah Kalau kayak gini Berarti A kecil 0 D nya D nya juga Kecil 0 Sedangkan Sedangkan Kalau dia memotong Di 1 titik Itu berarti A kecil 0 D Dengan 0 Dan Jika dia memotong 2 titik Itu berarti A kecil 0 A kecil 0 D nya Besar 0 Nah Jadi ada 6 Tiba-tiba nih Teman-tiba Tiba-tiba ini Ini 6 ini ya Aduh maaf Oh ya Aku mau Dari sini aku bisa Simpul Aku sudah Eh maaf Nyuruh-nyuruh Ini yang penting Itu kayak gini Satu titik Atau dua titik Bener kata Haidar tadi Di dua titik Gitu-gitu Nah Aku mau nambahin Ketika Dia Madem nya Seperti huruf Oh ya berarti Dia A nya Lebih besar dari 0 Ketika dia Lagi Kebalikan ya Berarti dia A nya kurang dari 0 Kalau kata guru aku Kalau dia bahagia Dia lebih besar Daripada 0 Tapi ketika dia Cemberut Dia A kurang dari 0 Dari mana sih kak Ya gini aja Ini muka Haidar Eh gak ini muka aku Muka Haidar Gitu teman-teman Buat ngapalinnya Gitu aja Gak usah 6-6 nya diapal Yang penting Tahu konsep Oke Ada yang request Harga sebuah sepeda motor Eh bentar Ada yang nanya dulu gak Baik ke yang tadi dulu Baik ke yang tadi dulu Oh iya Baik ke yang tadi dulu Ada lagi yang mau nanya Jadi Ini D kecil 0 itu 0 titik Gitu aja 0 titik D sama dengan 0.1 titik Dan kalau besar itu 2 titik ya Tonton Ini ada 0 titik Ini 1 titik Yang ini 2 titik Ya Inginya gila ya Buat grafik Oke paham Oke lanjut kita Ke soal selanjutnya Yang ini Udah jam berapa Wah udah gak terasa Udah jam 5 guys Gak apa-apa Harga sebuah sepeda motor Sama dengan 3 kali Harga sepeda Jadi 1 motor Sama dengan 3 sepeda Terus ditanya Jika seorang pedagang Membeli 5 sepeda Dan 2 sepeda motor Harganya 55 juta Maka harga Sebuah sepeda adalah Oh Ya udah Kalau satu Sekarang aku ubah Kata-katanya Kalau motor itu Sama dengan X Jangan Motor itu H Terus sepeda itu N Oke Biar lebih gampang Motor sama dengan H Sepeda N Lapus Berarti dari sini Kita bisa Ubah kata-katanya Sebuah sepeda motor H itu Sama dengan 3N Oke Nah Kemudian seorang pedagang Membeli 5 sepeda Dan 2 sepeda motor 5 sepeda Berarti 5N Sama dengan Eh ditambah 2H Sama dengan 55 juta Nah 2H nya ini bisa kita ubah Menjadi 3N Berarti 5N Ditambah 2 Dikali 3N Sama dengan 55 juta Berarti nanti Dapet nih Nilai Yang kurang ke atas Bro Berarti nanti Dapet nih 5N Ditambah 6N Sama dengan 55 juta Berarti nilai N nya itu Sama dengan 55 juta Dibagi Dibagi 11 Hasilnya berapa 5 juta Gitu teman-teman Berarti jawabannya yang B Ada yang mau nanya Yang B Jawabannya 5 juta Oke Hai Dar Ganti ya Ada yang mau Apa ada yang mau nanya Nggak Oke ngerti Sekarang kita lanjut ke Mau yang mana nih Kalau ada yang Mau nanya Wah ini Kayaknya soal bagus nih Nanya Bilang aja Nah yang ini Dar Waduh Gambarnya Enggak Bukan Bukan yang itu Yang ini aja Yang ini Ada yang mau Ncoba jawab nggak Tiga mata Uang logam Dilempar sekali Peluang muncul Peluang muncul paling sedikit Satu gambar Ada yang mau jawab nggak nih Atau mau Btw aku mau nanya Kalian emang udah belajar Peluang Udah Udah di kelas Keren ya Ada yang udah jawab C gitu Ada yang jawab C Dar Oke ternyata Jawabannya Salah Bukan yang C Sorry ke spil D B Oke Pada bingung Nah Kan ini baru soal doang nih Oh Bagus Ada yang jawab D Ini baru soal doang Nah buat materi Peluang Temui Di hari Jumat Minggu depan Yay Ya hari Jumat depan Kita akan membahas Peluang Jadi sampai Jumat Di minggu depan Ini kita Iya kita langsung ke Ini aja Kak Seninnya UNK E-U-S Kalau Seninnya udah US tuh Nggak bisa Nggak bahas sedikit Bagi caranya aja Kak Oke oke Ini gini aja ya Aku mau cari Salah Aku mau langsung bahas Rumus aja Nggak usah bahas konsep ya Jadi Kalau misalkan Mata logam Eh salah Uang koin Ya ya Uang koin Rumusnya itu adalah Dua pangkat N Dimana nilai Nnya itu Nilai N adalah Jumlah koinnya N itu adalah Sejumlah koin Terus kalau misalkan Ada dadu Nah biasanya tuh Muncul dadu Enam pangkat N Dimana N itu adalah Jumlah dadu Dan yang penting Kalian nampal dulu aja nih Ini tuh kayak buat Apanya Semestanya ya Dare Apa Prong sample Semesta Semesta Ya semesta Sama aja Terus sama Kartu Kartu itu ada 52 set Satu paknya Nah Buat yang kayak gini Ada dua cara Ada cara nguli Cara serius Tiga mata Uang logam Dilepar sekali Perluang muncul Paling sedikit Satu gambar G Adalah Oh yaudah Berarti gini aja Uang koin Rumusnya adalah Dua pangkat N Kalau disini ada Tiga Berarti Dua pangkat Tiga Sama dengan Lapan Sama dengan Semesta Nah Paling Peluang Muncul paling sedikit Satu gambar Sekarang kita Pakai logika Teman-teman Kalau peluang itu Mainnya pakai logika Kalau misalkan Ada tiga koin Kalau minimal Muncul satu gambar Disini Berarti dia bakal Ada terus Selama Minimal Tujuh kali Kenapa tuh Kenapa yang D jawabannya Yaudah Gini aja Peluang Peluang muncul Satu Kita nyarinya Peluang Muncul Semuanya Adalah Angka Itu cuman Satu Gak ada yang lain Jadi otomatis Jawabannya Yang D Gitu Satu per lapan Ya Lapan per lapan Dikurang Satu dikurang Satu per lapan Sama dengan Tujuh per lapan Itu deh Mau di screenshot dulu dong Kak Ya Munggo Nanti file-nya Aku kasih Gitu kan ya Dari Ada Ada yang punya Tips and trick Lebih cepat Gak Itu udah Paling cepat Tujuhnya Dari Tuh Kamain penyebut Kamain penyebut Eh Haidar Haidar ada rumus cepat dulu gak Kalau gak Aku mau bahas Gini dulu aja Gak ada Itu udah Paling cepat Nah Kalau mau Konsepnya tuh Ya emang harus panjang Disini ada Dua poin Misalkan disini ada Poin Set set Disini tuh Muncul angka Disini tuh Muncul gambar Ini Ini coin satu Coin kedua Ya Selep banget gambarnya Coin kedua Disini A Disini G A Disini G Terus nanti Ada lagi nih Eh bener kan ya Ada A Ada G Ada A Ada G Ada A Ada G Ada A Ada G 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah Ini buat Menandakan Satu coin Ini dua coin Yang Yang satunya tuh Tiga coin Yang ini Nah ini tiga coin Nah sekarang kita Kita lihat lagi nih Peluang muncul Paling sedikit Satu gambar Yaudah Semuanya tuh ada gambar Mau lewat yang ini Mau lewat yang ini Semuanya ada gambar Berarti Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah Sekarang kita Lihat jalur yang ini nih Teman-teman Lihat jalur yang ini Se Lihat jalur yang ini Yang ini kan yang keluar Angka semua ya Angka semua Eh gam Iya Angka semua Apaan cipetanya Oh ya Yang ini kan angka semua Oke Berarti Yang sisanya tuh Yang kemungkinan muncul Minimal satu gambar Ada tujuh Makanya otomatis Dia langsung Tujuh per lapan gitu Peluang itu Kayak apa ya Dara Kayak Berapa Kemunculan Berapa nomina Apa sih Dara Peluang Kemunculan Yang dimau Per semestanya Gitu Makanya dia langsung Tujuh per lapan Tujuhnya itu Itu adalah Kemungkinan Si gambar itu Keluar Si gambar itu Minimal satu Itu keluar Terus Lapan itu Menunjukkan semestanya Gitu Teman-teman Oke Paham Ya Hai Dar Dar Ya Lagi apa sih Oh Itu Kamu dari mana Dari mana Dari mana Keren banget Main jauh Indonesia Timur Apa Gimana Tengah Oh Selawas 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 Keren ya Udah sampai sana Oke Iwan Makasih ya Udah join Makasih ya Udah join Nah Setah mengikuti tes tersebut Memperoleh 70 Karena 10 soal Tidak dijawab Banyak soal Yang dijawab Benar adalah Nah Biasanya Anak SMP Pada bimbingnya nih Caranya nih Jangan caranya dulu Teman-teman Udah pada ngerti belum Salah Udah pada jawab belum Eh kok Tanya-tanya banget Yaudah Kita tunggu mereka jawab dulu Sampai Boleh Boleh Kita tunggu Sampai 521 Buat teman-teman yang mau jawab Monggo Oh Motornya tadi Salah Soal Oke Kita jawab yang ini dulu Teman-teman Apa ini Nama ini ya Oke nanti Dalam suatu tes Wih udah ada yang jawab nih Keren Dar Namanya Celena Dia jawab yang B Wah Aufa juga Ih keren nih Cicis juga Eh hai Dar 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 Kalau kita suruh Yang salah satu jawab ini Suruh jelasin mau gak Wah boleh banget nih Gak apa-apa dia nih Yang jawab nih Yang Celena Aku mau nanya sama Celena dong Halo Celena Halo Celena Caranya gimana tuh Kamu dengannya Celena Atau Celena Sorry Sorry Teman-tanya Celena Oh Celena Ah Celena Bukan ML dar Beda ya Oke Kamu caranya gimana nih Kok bisa ketemu yang B Gitu Kalau aku dari Soalnya kan 50 butir Itu Udah ditertera Kalau dia tuh Nggak ngejawab 10 soal Jadi 50 Saya kurang sama 10 dulu Jadi 40 kan 40 yang ditemukan Lalu Ya lalu abis ketemu yang 40 Itu saya coba Satu-satu sih Oh dicoba Satu-satu gitu Iya Iya Coba satu-satu Oke Ada yang mau Mending kita Tanya satu lagi Mungkin caranya Ada yang beda Kita nyari Cara-cara Gimana Kenapa Kita nyari Mungkin yang lain Ada cara yang berbeda Gitu Oh ya Ada 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 Halo bro Iya kak Mau nanya dong Dapet B dari mana Sama aja sih kak Sebenarnya caranya juga Coba-coba gitu Oke Kalau Icis Gimana Icis Halo Icis Halo Ya Icis Penasaran aku Caranya Kamu loh Eh gak apa-apa Disini mah Santai aja Iya Tenang aja Cisa yuk Hehehe 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 Eh ada Nadira Shakira Halo Nadira Hehehe Hehehe Nadira Ada orangnya Hehehe Hehehe Mungkin kita Baik aja Kalender ya Boleh Boleh Hehehe Ya boleh Itu 25 Iya 25 Jadi Ada cara yang gak coba-coba Teman-teman Gak ewas ya Iya ada Total soal 40 Berarti kita Asumsiin nih Dia Jumlah benernya Sama dengan M Berarti Kalau jumlah benernya M Jumlah salahnya S Adalah Bukan 40 Dikurang M Oh iya Betul Sekali Karena jumlahnya 40 Soalnya Jumlah bener Tambah jumlah salah Kan 40 Berarti 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 4M Karena kan Kalau bener Dapat 4 nih Ditambah Oh iya Gak apa-apa Min 2 Dikali 40 Min M Sama dengan 70 Nah Berarti 4M Dikurang 80 Ditambah 2M Sama dengan 70 6M Sama dengan 150 Berarti M ya Sama dengan 25 Nah ini Buat cara yang Gak coba-coba Tapi Kalau kalian Gak mau coba-coba Juga gak apa-apa Itu juga bener Caranya Ini Cuma Salah satu Alternatif lain Itu M S925 Ya betul sekali Kalau Haidar Caranya begitu Kalau aku Kalau Nuri Beda Gini Teman-teman Kalau aku Kita Skor maksimalnya Dulu Skor maksimalnya Dia Berarti 40 Dikali 4 Adalah 160 Skor maksimalnya Dia Tapi Ternyata Dia cuma Dapat Nilai 70 Berarti 160 Dikurang 70 Sama dengan 90 90 Itu Berarti Nilai Salahnya Dia Nah Sekarang Kita cari Nilai 90 Ini Ada Berapa Soal Yang Salah Dijawab Sama Dia Caranya 4 Ditambah 2 Sama Dengan 6 Otomatis 90 Dibagi 6 Sama Dengan 15 Berarti 40 Dikurang 15 Sama Dengan 25 Selesai Kak Dapat 6 Dari Mana Kemarin Adik Nanya Gitu Kak Dapat 6 Dari Mana Dapat 6 Dari Sini Kalau Skor Maksimalnya Dia Adalah 160 Kalau Misalkan Dia Salah Satu Kalau Misalkan Dia Itu Salah Satu Berarti Dia Benar 39 39 Ditambah Min 2 Kali 1 Hasilnya Itu Adalah 154 Kalau Benar 40 Dia 160 Kalau Benar 39 Nilai Dia 154 Dari Sini Bisa Kita Lihat Kalau Dia Salah Satu Otomatis Dia Berkurang 6 Otomatis Dia Langsung Minus 6 Gitu Teman Teman Cara Aku Gitu Jadi Skor Maksimal Dikurangi Nilai Dia Terus Dibagi Jumlah Dibagi Jumlah Benar Plus Salah Mutlak Benar Plus Salah Ini Kalau Rumus Aku Berarti Skor Max Skor Maksimal Dikurangi Nilai Dia Per Mutlak Eh Kok Gini Mutlak Benar Plus Salah Oh Enggak Benar Ditambah Mutlak Salah Nah Gitu Enggak Menurutnya Benar Dikurang Salah Benar Dikurang Salah Benar Dikurang Salah Benar Dikurang Salah Oh Iya Benar Menurutlah Kelamaan Benar Itu Maksudnya Poin Poin Benar Boin Benar Dikurang Boin Salah Gak 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 Dulu Aku Menemukan Cara Ini Gara Gara Aku Dulu Setiap SMP Ada Salah Gini Aku Ngoli Gitu Tapi Karena Sebel Kok Kalo Kalo Kayak Gitu Lama Kayaknya Banyak Salah Poin Benar Gue Emang Banyak Salah Tapi Gak Usah Tulis Gitu Gak Biar Ruby Terangan Dur Oh Iya Harus Dijelasin Banyak Salah Mau Maaf Gitu Gak Tengoknya Poin Lu tuh Gue SMP Sangat berkarya banget Sampai Nemu Cara Kayak Gini Sendiri Bangga Gue Bisa Ini Salah Satu Hal Yang Aku Banggakan Saat SMP Yaitu Nemuin Cara Tanpa Diajarin Serius Ini Guru Aku Gak Ngarin Kayak Gini Bro Dia Langsung Aja Ulangan Keluar Di UAS Awal Awal Gue Ngoli Tapi Akhirnya Nemuin Aja Caranya Oi Tanya Itu Boleh Dicoba Gak Cara Yang Dari Kakak Boleh Boleh Ada yang Mau Dicoba Silahkan Bikin Soal Ada 45 Soal Ada 45 Soal 7 Tidak Dijawab 7 Tidak Dijawab Kalau Dia Terus Apa Kalau Salah Nilainya Min Min 2 Tidak Dijawab Min 1 Waduh Min 1 Tidak Dijawab Tidak Tidak Dijawab Itu Min 1 Jangan Mas Benar Ini Gak Pasal Biar 5 Benar Plus 5 Oke Nah Ini Lebih Unik Lagi Terus Dia Ceritanya Dapat Skor Berapa Oh iya Lupa Dia Itu Berarti Bentar Aku Mikir Skor Itu Berarti 99 Skor Dia 99 Skor 99 Nah Ini Lebih Susah Kak Dijawab Minus Gimana Kak Lu 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 Emang Kompleks Mereka Punya Dua Pukul Rasanya Gak Apa-apa Biar Biar Paham Enggak Tadi Itu Dia Yang Request Sebenarnya Gini Dari Dia Request Gini Maksudnya Njoba Soal Yang Tadi Pake Cara Kak Oh Ini Sama Aja Kok Skor Max Njaja Yang Beda Skor Max Njaja Kalian Sudah Bisa Langsung Tadi Iya Dia Aku kasih tau Aja deh Langsung Aku kasih tau Skor Max Njaja Jadi kan 38 Soal Njaja Abis itu Dia Udah Min 7 Poin Njaja Berarti Skor Max Njaja Sama Dengan 38 Dikali 5 Dikurangin 7 Nah Ini Skor Max 35 Dikali 5 7 7 18 Nah Ini Skor Max Sama Dengan 183 Yoi Keren Banget Nah Ini Kalo Getau Skor Max Gimana Caranya Coba Pake Rumus Yang Tadi Ya Emang Yang Ditanya Apa Dargo Gak Tau Oh Iya Banyak Banyak Bener Ayo Coba nih Pake Rumusan Tadi Banyak Salah Sama Dengan Skor Max Bener Dikurang Poin Bener Dikurang Poin Salah Yoi Udah Ada yang Jawab Berapa Semoga Nggak PHP Itu Benernya Min 15 K Benernya Min 15 Enggak Itu Benernya Plus 5 Bro Yaudah Nih Enggak Itu Benernya Plus 5 Sampai 533 Kali Adanya Tidak Tidak ngadar gua belum ngitung sih Aduh aku dulu deh biar pada jam dulu kita kibu Ayo coba yang lain berapa udah 533 dari tadi berapa ya kenapa ini berapa tadi kenapa nilainya 99 ya nilainya dia 99 eh bentar bener kok Ayo dar berapa dar jawabannya bener 26 jago banget tadi yang selamat langsung aja dimasukin berarti berapa nih 183 dikurangin 99 per 5 dikurang 7 gitu dar eh salah 5 min 2 gini dar oh iya sama dengan 14 14 itu salahnya dia salah 14 12 Nur 12 Nur salahnya 12 oh iya bener 12 sorry mabuk aku bro berarti banyaknya salah dia adalah 84 dibagi 7 sama dengan 12 dari tadi aku mikir Niko 26 benar gitu kata Haidar berarti itu belum aku kurang terus berarti dia 38 kurang 12 sama dengan 26 berarti terbukti ya rumus yang tadi itu rumus yang aku bikin real yay mutlak bisa dicoba aman guys lanjut dari yang ini yang terakhir langsung bahas aja lah udah sore dari 38 orang 20 orang memilih motor eh salah memiliki motor 24 orang memiliki mobil dan 5 orang tidak memiliki motor dan mobil banyak sesuai yang hanya memiliki motor ah gampang bro pertama kita bikin tabel salah bikin kotak dulu set ini ceritanya kotak yang sangat bagus teman-teman terus disini dia bilang motor dan mobil kita bikin dua lingkaran kita bikin dua lingkaran yang ini motor yang ini mobil total disini ada 38 orang nah dia bilang apa 5 orang tidak memiliki motor berarti ada 5 orang disini yang tidak memiliki motor oke udah ada yang jawab thank you 20 orang memiliki motor dan 24 orang memiliki mobil berarti disini ada 20 orang yang di motor ini ada berapa 20 orang terus yang mobilnya ada 24 nah berarti sekarang kita gini guys 20 ditambah 24 dikurang 38 dikurang 5 sama dengan 44 dikurang 33 jawabannya 11 berarti disini 11 20 kurang 11 ada 9 yang punya motor dan 13 yang hanya memiliki mobil berarti jawabannya C ada yang mau nanya? ya Allah haidat salsa dijawab kelakuan haidat eh beda orang apa? astagfirullahaladzim yang lain Kak izin lift ya? iya silahkan khusus buat salsa nih bro ada apa nih? udah kak udah paham itu salsa izin lift halo gimana sih? ya halo pak santai aja bro kita disini have fun aja iya kenapa iya have fun Haidar ini emang suka gitu kelakuan ya? giliran giliran kewek aja jangan dituri eh dituri jangan dituri dah dituri dituri ya temen-temen berarti jawabannya C iya emang eh bentar 9 orang eh yang diti yang hanya memiliki motor yang belah sorry salah silang jawaban aku bro ya yang sebelas itu dia memiliki keduanya sebelas orang sebelas orang memiliki keduanya lho itu tiga lapan dari mana bro? oh jumlah orangnya ya? iya iya tadi kok tiga lapan itu kok jadi kurang tiga tiga tuh? apa sih? oh kurungnya tadi ilang iya iya tadi lupa kurung bro aku lupa kurung ada yang mau nanya enggak masih? kak itu 9 sama 13 dari mana? ah oke aku tebak jadi kan 20 orang punya mobil sama salah 20 orang tuh punya motor tapi 11 orang punya keduanya yaudah 20 dikurang 11 sama dengan 9 orang hanya punya motor begitu pun si mobil mobil dia ada 24 orang tapi 11 orang ini punya keduanya berarti dia ada 13 hanya mobil gitu yang keduanya tuh ada 11 orang 44 dari mana? ya 20 ditambah 24 kenapa ini dikurang 5? 5 ini dia enggak punya aset bro enggak usah dimasukin gitu jadi sih enggak punya aset ini enggak usah dianggap berarti 38 dikurang 5 adalah 33 tuh otomatis hasilnya 33 20 ditambah 24 kenapa ditambah kak? aku mau tahu berapa orang sih yang ada di tengah ini yang punya motor sama mobil sedangkan jadi si lebihannya itu yang lebih dari 30 harusnya kan 33 orang doang tapi nilainya dia ada ada 44 tuh ada 40 ada 44 orang berarti si 11 orang itu punya keduanya gitu teman-teman berarti kalau digabungin sekarang jadi 9 11 sama 13 gitu teman-teman ada yang mau nanya? ini materi himpunan enggak sih kak? ya benar ini materi himpunan kelas 7 kalau enggak salah ya oke karena hari sudah sore kita tutup aja kali ya Dar ya gimana? siap ya kita tutup udah 5-4-1 kali aja ada yang mau beribadah kita tutup dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai berdoa dicukupkan oke terima kasih teman-teman yang udah mau join semoga ilmu yang telah disampaikan bisa bermanfaat tips and trick rumus cepatnya bisa di implementasikan saat ujian ya amin terima kasih terima kasih kak terima kasih kak yuk sama-sama yuk alhamdulillah pas azan maghrib di wilayah Jabodetabek masih jam 5.41 udah azan loh eh enggak deh bukan oh berikut tadi masih di daerah sono jawa timur kayaknya keren nih ada yang dari jawa timur kalian keren nanti kalau misalnya aku drop kalau misalkan ada pertanyaan atau bisa ditanyakan aja jangan sun kan jangan malu-malu teman setelah ini bakal di share di grup kan kak yoi santai ada record-nya juga terima kasih terima kasih